Wah ini bocor teman-teman Nah lihat pancinya ini bocor ya Ada dua lubang yang bocor ini ya Nah teman-teman pada video kali ini ya Saya akan berbagi trik ya Cara memperbaiki panci yang bocor seperti ini ya Oke let's go kita menuju ke tutorialnya teman-teman ya Hai teman-teman berjumpa dengan saya di ID Kreatif Channel Nah teman-teman ya seperti di awal video tadi teman-teman ya Bawasannya saya akan memberikan trik ya Bagaimana kah cara memperbaiki atau menambal panci yang bocor seperti ini teman-teman ya Nah jika emak kalian ya atau istri kalian itu mempunyai panci bocor seperti ini Jangan buru-buru dibuang ya Atau jangan buru-buru membeli lagi ya Karena ini masih bisa kita tambah ya atau kita perbaiki sendiri teman-teman ya Dan tentunya trik kali ini RP 0 rupiah teman-teman ya Nah bagaimana kah untuk menambalnya teman-teman ya Nah kalian cukup siapkan ini teman-teman ya Nah ini adalah kopi ya teman-teman ya Tetapi bukan kopinya yang kita manfaatkan ya Yaitu bungkus kopinya seperti ini teman-teman ya Nah jadi ini adalah RP 0 rupiah Nah teman-teman sebelum kita tambah ya Permukaan yang bocor ini harus kondisi bersih teman-teman ya Dan agar permukaannya ini bersih kita bisa amplas teman-teman ya Nah jadi kalian amplas menggunakan amplas yang halus ya ukuran 1000 seperti ini ya Nah jadi langkah pertama ya Langkah pertama si panci ini kita amplas terlebih dahulu teman-teman ya Untuk permukaan yang si panci yang bocor ini Nah jadi kita amplas seperti ini ya Nah ini untuk penambarannya kita dari luar teman-teman ya Nah ini lihat untuk bolongnya itu ini teman-teman ya Nah ini sangat besar sekali untuk bolongnya Nah dan yang satunya juga kita amplas ya teman-teman Dan ini juga bolong ya teman-teman Ini karena ya usia ya usia panci ini sudah lama Jadi wajar lah jika bolong seperti ini Karena setiap hari dibuat untuk memasak ya Nah kita amplas terlebih dahulu ya Nah kemungkinan ini sudah bersih teman-teman ya Jika kurang bersih kalian bisa amplas yang lama teman-teman ya Pokoknya harus bersih ya untuk si permukaannya teman-teman ya Dan bekas amplasnya juga kita bersihkan seperti ini ya Nah ini adalah bekas amplasannya ya Nah oke ini sudah bersih ya Waktunya kita ambil bungkus kopi yang tadi teman-teman ya Nah jadi kita memanfaatkan bungkus kopinya saja seperti ini ya Nah ini kan yang bolong ini yang mau ditambal ini ada dua bagian ya Jadi kita nanti akan membuat dua bagian juga teman-teman ya Nah jadi ini akan kita bentuk ya Jadi kita potong saja seperti ini Oke dan kita membuat dua teman-teman ya Nah jadi akan saya bentuk membentuk lingkaran seperti ini ya Nah untuk bentuknya terserah kalian ya Sesuaikan saja dengan lubang yang mau kalian tambal ya teman-teman Nah oke untuk bentuknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya Oke langsung saja kita akan menuju langkah penambalannya ya teman-teman ya Kita tidak menggunakan lim teman-teman ya Cukup menggunakan plastik bekas kopi seperti ini ya Nah ini kan ada lapisan aluminium foilnya teman-teman ya Ini yang mengkilap ini adalah aluminium foil ya Jadi ini nanti yang akan kita rekatkan ya Dan nanti akan tahan panas ya maupun tahan dingin Pokoknya ini jika digunakan tidak akan lepas-lepas lagi teman-teman ya Oke mantap Nah oke teman-teman saya sudah berada di depan kompor gas teman-teman ya Oke dan ini akan kita panaskan terlebih dahulu ya teman-teman ya Untuk si pancinya ya Tanpa kita isi air ya hanya panci saja seperti ini Oke nanti akan saya kasih tahu caranya untuk merekatkannya ya Jadi ini kita panaskan Nah ini kita panaskan Tidak usah lama-lama teman-teman ya Sekitar 1 menit saja Digira sudah panas nanti kita angkat ya Nah teman-teman sambil menunggu ini panas ya Kalian langsung siapkan saja ya Ini bungkus kopi yang tadi ya dan juga sebuah ini ya teman-teman ya Ini nanti untuk mengetuk ya Kalau alatnya ini terserah ya Terbuat dari kayu maupun bisa menggunakan sendok teman-teman ya Nah jadi kita langsung persiapkan ini Kita pegang seperti ini ya Jika nanti ini kita angkat langsung kita tempelkan ya Dan jangan lupa kalian megang ini ya Sebuah kain ya untuk memegang ini ya Karena ini sangat panas sekali Nah ini kelihatannya sudah panas teman-teman ya Langsung saja ini kita angkat saja teman-teman Sudah panas ini ya Nah langsung kita tempelkan Kita matikan kompornya terlebih dahulu Nah ini kita angkat ya Nah kalian angkat seperti ini Nah ini kan yang bolong ya Langsung kita tempelkan seperti ini ya Ini akan saya dekatkan terlebih dahulu Agar kelihatan Nah seperti ini Oke langsung kalian tempelkan seperti ini ya Caranya seperti ini Nah bisa kalian dekatkan Waduh ini langsung Lepas ya teman-teman ya Kita ambil satu ini ya Kita dobeli seperti ini Nah caranya seperti ini ya Nah ini jadi ini teman-teman ya Ini yang satu ini kita buatkan lagi teman-teman ya Ini masih sisa tadi ya Ini kita buatkan Kita lapisi dua ya teman-teman Agar kuat ya Dan yang sana kan belum Nah ini kita pindah ya Nah ini teman-teman langsung kita tempelkan ya Seperti ini Nah oke teman-teman Ini tadi terlalu panas teman-teman pancinya ya Sehingga ini nanti yang pertama tadi langsung mengelupas Nah ini lihat Kalau ini hasilnya bagus ya Nah ini Ini menempel dengan sempurna teman-teman ya Mantap ini ya Mantap teman-teman ini sudah menempel sempurna ya Nah oke teman-teman setelah seperti ini ya Ini langsung kita tes kita isi dengan air teman-teman ya Apakah ini bocor atau enggak ya Nah ini kita tuangkan air saja seperti ini Nah oke ini masih panas teman-teman ya Ini si pancinya Nah dan kalian bisa lihat teman-teman ya Ini enggak ada yang netes sama sekali ya Dan kita berhasil teman-teman ya Wow panas teman-teman ini ya Wow ini lihat Enggak ada yang bocor sama sekali ya Jadi panci aman selamanya ini ya Oke teman-teman kalian wajib coba cara ini ya Jika panci istri kalian Panci emak kalian itu bocor Nah ini solusinya Jangan dibuang terlebih dahulu Oke teman-teman semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ide kreatif channel